Anak dari Maximilian dan Mary ini Kemudian dinikahkan dengan Joana Putri dari Ferdinand dan Isabel dari kerajaan Spanyol Nah, pernikahan Philip dan Joana inilah yang menandai Adanya koalisi politik antara kerajaan Spanyol Dengan kerajaan Austria Yang kemudian mendapatkan gelar sebagai Kekaisaran Romawi Suci Disebut demikian Atau mendapatkan gelar sebagai kekaisaran Romawi Suci Karena koalisi dari dua kerajaan tersebut Sepakat juga menjalin kerjasama dengan gereja Yang intinya mereka sepakat untuk Membantu gereja dalam menyebarkan agama Kristen Atau Katolik Roma ke seluruh wilayah Eropa Philip dan Joana ini kemudian memiliki anak yang bernama Charles V Jadi Charles V ini pada gilirannya menjadi seorang raja Yang wilayah kekuasaannya itu melibuti wilayah Spanyol dan juga wilayah Austria Dan Charles V selama ia berkuasa Ia menjalankan kebijakan yang ekspansionis Dimana Romawi Suci di bawah pimpinan Charles V itu menjadi negara yang agresif Yang berupaya untuk menaklukkan wilayah-wilayah atau kerajaan-kerajaan lain Dengan dalih melakukan kristianisasi Jadi Charles V ini berupaya Menguasai dan mengkristiankan Wilayah yang ia tak lupakan Melalui peperangan dengan raja-raja yang ada di wilayah Jerman Utara Hingga akhirnya ketika ada suatu titik Ketika terdapat titik perimbangan kekuasaan Antara Charles V dengan koalisi raja-raja Jerman Yang mereka kemudian menyebabkan di perjanjian Augsburg Perjanjian Augsburg ini berisi bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang kaisar Khususnya yang beragama tidak diperbolehkan bagi pimpinan Katolik Roma Bagi pimpinan yang terafiliasi dengan kerajaan Kristen Roma Untuk memaksakan keyakinannya Memaksakan keyakinannya terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai oleh raja-raja di Jerman Utara Yang mana raja-raja di Jerman Utara saat itu Menganut agama Kristen Luteran Nah Jadi Raja di bagian tengah dan utara menganut Luteran Dan di selatan menganut Katolik Ada kesepakatan perjanjian Augsburg ini menyepakati bahwa Apa namanya Kaisar Charles Atau raja Charles ini Tidak boleh memaksa penganut Luteran Untuk berpindah ke Katolik Nah Dalam secara perkembangan agama Kristen Kemudian muncul varian baru Yang bernama Calvinis Nah keberadaan Para penganut Calvinis ini Kemudian Apa namanya Keberadaan ya Para penganut Calvinis ini Kemudian membuat Kaisar Charles Atau raja Charles Itu memiliki alasan Ya Memiliki alasan untuk Kembali melakukan Ekspansi atau perluasan Wilayah Jadi Di sini disebut Calvinis mengacaukan perjanjian Augsburg Ya Kenapa demikian Karena keberadaan Para penganut Calvinis ini Membuat Apa namanya Raja Charles V Dan juga pasukan-pasukannya itu Memiliki alasan untuk melakukan Kristenisasi Ya Atau untuk memaksakan Keyakinan Katolik Roma Kepada para penganut Calvinis Ya Nah Perjanjian Augsburg Nah Apa namanya Perjanjian Augsburg pun Tidak lagi relevan Ya Karena perjanjian Augsburg ini Hanya Mengatur Ya Perdamaian antara Para penganut Agama Katolik Roma Dengan para penganut Agama Apa namanya Lutheran Ya Kristen Lutheran Dan Kemudian Apa namanya Saya next Please Bisa ya Apilah S.G. Pacaro Oke Oke Ya Dan kemudian Ya Pada awal Abad ke-17 Ya Muncullah Dua blok Keagamaan Dalam Kekaisaran Romawi Suci Ya Muncullah Dua blok Keagamaan Di Wilayah Yang secara Teritorial Itu berada Di bawah Kekaisaran Romawi Suci Yaitu blok Duni Evangelis Yang terdiri dari Kerajaan-kerajaan Yang Mengaluti Yakinan Non-Katolik Dan juga Liga Katolik Yang berisi Ya Kekaisaran Romawi Suci Perserta Kerajaan-kerajaan Pendukungnya Nah Tingkat cerita 405 pun Meninggal dunia Ia kemudian Membagi Wilayah Kekuasaannya Kepada Dua Anaknya Dimana Philip I Ya Philip I Di Apa namanya Ditugaskan Untuk Mengontrol Spanyol Sementara Ferdinand I Itu Ditugaskan Untuk Ya Mendapatkan Ya Wilayah Austria Dan juga Sepertian Eropa Tengah Ya Yang Saat itu Berada Di bawah Kuasaan Austria Nah Ferdinand I Ini Ya Juga Memiliki Anak Keturunan Ya Juga Memiliki Jucu-jucu Yang Apa namanya Masing-masing Dari Jucunya Ferdinand Ini Berhak Untuk Ya Menguasai Atau Mengontrol Wilayah-wilayah Yang Dibagi oleh Ferdinand Jadi Wilayahnya Ferdinand I Ini cukup Luas Ya Jadi Austria Itu Ketengah Ada Ceko Ya Bagian Wilayah Polandia Ada Bagian Hungaria Yang Itu Kemudian Di Apa namanya Itu Kemudian Di Apa Nama Di Ini Ditugaskan Ke Jucu-jucunya Untuk Mengontrol Bagian Dari Wilayah Itu Tengah Tengah Dari 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 Oh, nggak bisa. 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 Oh, nggak bisa.